Halo teman-teman, selamat datang di youtube channel aku lagi kali ini aku mau berbagi cara membuat dress tile buat anak usia 3-4 tahun tapi ini tergantung berat badannya ya teman-teman ya berikut ukurannya saya bikin pakai pola skala kecil jadi silahkan diperhatikan teman-teman ini ukuran dalam cm ya yang ini adalah untuk pola depan dan ini adalah untuk pola belakang hanya berbeda 1 cm dengan pola depan karena 1 cm itu kita buat untuk slating jepang jadi 1 cm atau 2 cm ya teman-teman ya dan ini adalah untuk bahan linen, saya pakai bahan linen terserah teman-teman kalau mau pakai karton yang lain itu untuk bahan rok, bahan utama dan ini adalah ukuran untuk layer-nya atau untuk tile-nya jadi aku bikin 5 layer untuk layer pertama yaitu 45 x 200 cm untuk layer kedua 34 x 200 cm jadi panjang itu sama semua ya teman-teman ya 200 cm hanya lebarnya saja yang berbeda hanya lebarnya saja yang berbeda lebar apa tingginya hias seperti itulah tapi kalau untuk panjangnya semuanya 200 cm ini sampai layer kelima lengkap dengan ukurannya itu tadi untuk bahan tile-nya ya teman-teman ya yang tadi yang bahan linen adalah bahan utamanya dan ini adalah untuk ukuran lengannya jadi lengannya saya bikin agak besar tapi teman-teman ini untuk lebarnya teman-teman tergantung teman-teman ya ini aku bikin 24 cm ya teman-teman bisa dikecilin juga terserah teman-teman sesuaikan aja nah tadi itu udah lengkap ya ukurannya teman-teman nah sekarang ini adalah bahan-bahan yang saya sudah potong jadi kita mau mulai dari step pertama jadi dari step pertama silahkan diperhatikan teman-teman ini untuk pola depan dan belakang jadi paling atas itu adalah pola belakang jadi kita kerjakan dulu di bagian lehernya dan ini hasilnya selamat menikmati langkah kedua kita mau mengerjakan di bagian roknya bahan utama kita bikin kerut dulu jadi teman-teman ini tadi ukurannya udah saya tunjukkan di depan ya teman-teman ya jadi itu dibikin kerut begitu juga dengan bagian tilenya jadi ini diperhatikan ya teman-teman jadi untuk setiap tile nanti kita kumpuk setelah itu kita bikin kerut silahkan diperhatikan caranya ini dari layer pertama sampai kelima selamat menikmati nah jadi semua tilenya yang tadi layer pertama sampai kelima kita tumpuk dulu selain itu nanti kita bikin kerut seperti yang bahan utama ya teman-teman yang paling bawah itu kita bikin kerut dan jangan lupa ukurannya itu harus disamakan ke pola bagian atasnya selamat menikmati 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 kolah bagian atas maksudnya panjang bagian atas ya sel� itu kita kumpul dan kita pin ke bagian bahan utama hati-hati ya teman-teman ya soalnya kalau pakai tile ini kita harus agak berhati-hati karena takut sobek ya teman-teman terima kasih nah setelah selesai sebelum kita jahit ini tadi masih bagian roknya masih kita pin ya kita kerjakan dulu bagian pola depan dan belakang bagian atas jadi kita mau jahit dulu di bagian sisi kanan dan kiri nah sebenarnya sih langkah yang sebelum tadi tile atau kerut di bagian bahan utama kita harusnya jahit bagian sisi kanan dan kiri jadi kita tahu itu panjang dari pola depan dan belakang seperti ini nah kalau udah pas baru kita jahit bagian rok dan bagian atas panjangnya sama ya teman-teman jadi itu tadi yang aku maksud panjang bagian rok tile atau buku utama harus sama dengan panjang bagian atas jadi dijahit itu sama sisinya nah langkah selanjutnya kita jahit di bagian bahu dan begini penampakannya setelah itu langkah selanjutnya kita mau pasang slating jadi saya pakai slating jepang jadi itu tergantung teman-teman bisa pakai slating jepang atau slating biasa silahkan diperhatikan ya teman-teman ya selamat menikmati jadi teman-teman pasti udah tahu ya gimana cara pasang slating jepang dan kita juga ada sepatu khusus pasang slating jepang jadi pertama aku jahit dulu untuk jarak jahitan 4 nomor 4 biasakan kita pakai 2-2,5 ya teman-teman jadi kalau untuk slating jepang itu kita bikin jarak jahitan 4 supaya kita bisa buka lagi seperti yang kelihatan ini jadi kita pin dulu slatingnya itu slating jepang nanti setelah itu kalau udah kita jahit sisi yang saya tunjuk ini baru kita buka di bagian tengahnya tadi yang jarak 4 nah setelah itu kita jahit lagi pakai sepatu khusus sepatu jepang ya pasang slating jepang jadi teman-teman untuk bagian bawahnya itu teman-teman bisa langsung jahit tadi kan kita jahit untuk pasang slating jepang tuh jaraknya 4 nanti ke bawahnya itu teman-teman bisa langsung jahit kalau udah kira-kira ukuran slatingnya itu pas buat nanti dressnya bisa dipakai buat anaknya kita langsung jahit ke dari penyambungan ini yang seperti ini kita bisa langsung jahit aja ke bawah jadi ini aku lupa penupaan teman-teman jadi setelah aku pasang slating jepang baru aku jahit jadi nanti langsung aja teman-teman sebelum dipasang slating jepang jadi untuk bagian slating jepangnya itu pakai jarak 4 nomor 4 jahitan untuk bawahnya bikin ke normal aku sih pakai 2,5 jarak jahitan langsung jahit aja sampai ke bawah jadi biar gak ribet baru nanti setelah itu pasang slating jepangnya ini aku udah jahit terus aku jikjak juga dan jangan lupa di bagian bawah itu sisakan kira-kira 2 cm untuk kita jahit bagian bawahnya nih kayak ini nih jadi ini nanti dilipet nah seperti ini setelah itu kita jahit jangan lupa Terima kasih telah menonton Setelah selesai Kita mau pasang lengan Jadi lengannya ini aku pakai Tile ya teman-teman ya Jadi agak terlalu ngepas Jadi ini agak yang Lengan yang ngembang ya teman-teman Nah seperti ini Nanti aku kasih karet di bagian bawah Jadi ini lengannya ini adalah 7 per 8 Teman-teman Silahkan perhatikan ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah seperti ini Kita tadi udah jahit sisinya ya teman-teman ya Tadi setelah pasang karet Kita jahit sisi bawahnya itu Setelah itu nanti kita pin Ke bagian dress Jadi yang bagus ketemu yang bagus Setelah itu kita pin Dan kita jahit Silahkan perhatikan ya teman-teman Selamat menikmati ya teman-teman Selamat menikmati ya teman-teman Dan selamat menikmati ya teman-teman Dan selesai Nah setelah itu teman-teman Kalau mau tambahkan pita boleh Di bagian depan Seperti ini Jadi pitanya nanti Ditempelin Pakai jahit tangan aja ya teman-teman ya Dan sekian teman-teman Mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Teman-teman bisa Jahit di rumah Dan tentunya ini lebih hemat Dan seperti yang teman-teman tahu Harga dress anak-anak itu tuh Mahal ya teman-teman Sementara kalau kita bikin sendiri Ini aku udah pake bahan tile Udah pake bahan linen Linen rami Dan tile yang halus teman-teman Dan keliatannya juga Bagus ya teman-teman ya Dan sekian teman-teman Terima kasih Sudah mengikuti Video aku Sampai ketemu di video aku selanjutnya Thank you Sampai jumpa при Terima kasih.